Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada host pada seminar kita pada hari ini Yang wakil dari GM sendiri, GM Radio sendiri Dan juga terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan semua yang sudah bergabung bersama kita Pada Zoom Club Meeting pada malam hari ini Semoga kita senantiasa diberi nikmat, kesehatan dan juga resiko yang melupa Dari Tuhan yang maha esa, amin, amin ya rabbala'an, amin Baik, saya yang bertindak sebagai moderator pada malam hari ini Izin memperkenalkan diri kepada rekan-rekan semuanya Perkenalkan, nama saya Putra Ramadan Nama saya Putra Ramadan, saya berasal dari Riau, tepatnya di Kabupaten Kampar Saya berusaha 19 tahun, untuk pendidikan sendiri saya tamat SMA di tahun 2018 Dan saat ini, saya sedang menunggu calling visa Untuk persiapan bahasa di Cousin Aviation Institute, Russia Yang dimana setelah satu tahun persiapan bahasa di Russia Saya akan pindah kampus, masih di daerah yang sama, masih di Kazan Yaitu ke Kazan State University of Architecture and Engineering Mengambil program jurusan Arsitektur and Design Dan saya salah satu pendiri dari perjalanan pengadaan Riau Yang dimana teman-teman tahu sendiri Yang mengorganis jalannya seminar pada malam hari ini Adalah perjalanan pengadaan Riau yang bersinergi bersama JM Radio atau Jetting Mom Hadiyah Radio Dan juga bersama teman-teman dari PPI Isparta tentunya Nah, bagi teman-teman, rekan-rekan yang memiliki teman Yang tidak dapat bergabung bersama kita via Zoom Club Meeting Pada malam hari ini Teman-teman bisa informasikan kepada temannya Bisa langsung streaming di akun YouTube-nya JM Radio Dan jangan lupa subscribe channelnya Baik, sesuai tema seminar kita pada malam hari ini Yaitu pengalaman mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Eropa dan Amerika Yang sebentar lagi, sesaat lagi Kita akan bersama-sama menimba ilmu dan memperluas pengatuhan kita Tentang topik yang kita angkat pada malam hari ini Yaitu tentang bagaimana menjadi mahasiswa teladan dan berprestasi Di kampus top dunia Serta tetap aktif dalam berorganisasi Nah, pada kesempatan kali ini Kita semua patut bersyukur karena apa? Karena kita semua akan menimba langsung ilmunya dari patkarnya Yaitu siapa lagi kalau bukan kekandang gugung-gumilar Boleh di cek dulu Kekandang gugung-gumilar sudah hadir atau belum? Terima kasih Karena Komateri kita belum join bersama kita Yaitu siapa lagi? Baiklah, saya lanjutkan Komateri kita pada ini adalah kekandang gugung-gumilar sendiri Bicara tentang sosok kak gugung-gumilar Sepertinya tidak asing lagi di telinga kita Terutama di dunia pendidikan Karena beberapa minggu lalu Beberapa petang lalu Banyak media-media yang membuat berita tentang beliau Yang salah satunya adalah Seperti mahasiswa Indonesia Menyabet gelas prestasi di Universitas Eropa Mengalahkan 12 ribu mahasiswa lainnya Nah, kakak anda gugung-gumilar ini adalah Berasal dari sebuah desa yang bernama Salawi Kecamatan Pesawahan Kabupaten Purwakarta Beliau lahir pada tanggal Pada bulan April tahun 1989 Beliau menyelesaikan pendidikannya di bidang Maksud saya di pendidikan beliau di Jinjang S1 Dalam bidang pendidikan bahasa Inggris Di UIN Sunan Kalijaga, Bandung Dan beliau berhasil lulus dengan predikat cum laude Dengan IPK yang hampir sekurna yaitu 3,95 Dan melanjutkan S2-nya tidak tanggung-tanggung Beliau melanjutkan S2-nya di Harvard University Mengambil program jurusan Master of Art in Religious Study Atau yang kita kenal sama-sama dengan Theology Dan saat ini beliau adalah mahasiswa S3 doktoral Di DCU Irlandia Atau yang kita kenal dengan Dublin City University Irlandia Sekaligus menjadi tenaga pengajar atau dosen Bahasa Indonesia di kampus yang sama Jadi beliau belajar sambil mengajar di kampus yang sama Selain duit pendidikan tersebut Beliau juga aktif dalam organisasi Karena beliau pernah menjadi Duta Muda PBB Mewakili Indonesia pada tahun 2013 sampai tahun 2015 Dan tak hanya itu Beliau adalah pendiri dari Pendiri sekaligus sekretar direktur Dari Institut Demokrasi and Education Indonesia Atau AID Indonesia Yang tentunya kita akan nanti bersama-sama ingin mengenal Apa itu AIDI dari beliau Halo Dari Baik, sebelumnya saya mau ngecek dulu apakah beliau sudah bergabung bersama kita Hadir, hadir Hadir ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, salam Dinda, apa kabar Boleh di-checkstone-nya kakak Anda Sehat, sehat, sehat ya Boleh diaktifkan Boleh diaktifkan mikrofonnya kakak Anda Boleh, boleh Maaf kakak Anda, kurang jelas Udah, udah jelas Udah jelas Sebentar Masih kurang jelas Udah jelas Di sini jelas Oke, sudah jelas Udah ya, sudah jelas Oke, ini Sebelum saya mempersilahkan Kakak Dagu Gunjung Milar Untuk memaparkan semua materinya kepada kita semua pada malam hari ini Waktu Indonesia Saya ingin mengingatkan teman-teman sedikit hal Tentang kuliah dan organisasi Kuliah dan organisasi ini Dalam kehidupan mahasiswa Adalah satu hal yang tidak pernah digisahkan dari sisi mahasiswa itu sendiri Nah, mahasiswa memiliki hak untuk Dalam ingin berorganisasi atau tidak Tetapi Kuliah tanpa berorganisasi tentunya Seperti memakan kerupuk Tapi hanya dapat anginnya saja Teman-teman belajar teori Tanpa tahu cara mengaplikasikannya di dunia kehidupan nyata ini Tetap dan sebaliknya Jika teman hanya fokus dalam berorganisasi Tidak mementingkan perkuliahan Teman-teman itu Ibaratkan sebagai sebuah pohon yang daunannya itu tidak ada Atau teman-teman tidak memiliki arah Karena tidak memiliki besi pendidikan Di zaman era modern ini Tentunya kita dituntut Untuk memiliki soft skills dan sekaligus hard skills yang seimbang Soft skills dan hard skills yang sekaligus yang seimbang Di zaman era modern ini Karena semakin perkembangan zaman Untuk bersaing di dunia Apapun di dunia pendidikan Kita harus membarangi kedua hal tersebut Nah, yang kita tahu Di bangku pendidikan kuliah Kita hanya mendapat ilmu yang terbatas Dan makanya kita memerlukan organisasi Untuk memulihkan atau menambah ilmu kita Di dalam soft skills dan hard skills kita Nah, yang kita tahu selama ini Di stereotip lingkungan kita Bahwasannya banyak mahasiswa-mahiswa lainnya Yang mengatakan bahwasannya Organisasi itu hanya akan membuat prestasi kita itu anjrok Atau akan membuat kita susah dalam belajar Akan membuat kita pusing membagi waktu Nah, kali ini kita akan Lebih berbincang tentang Organisasi dan kuliah Dengan kakak Dagu Mungu Milad Kita akan bertanya juga bagaimana Cara membagi waktunya Bagaimana cara berorganisasi yang baik Bagaimana cara belajarnya tentunya Nah, rasanya saya tidak perlu berkata-kata lagi Kami mohon kepada kak Dagu Mungu Milad Dengan hormat, dipersilakan Oke, kak, mikrofonnya masih mute Bisa ditampilkan itu ya, presentasinya ya Ada sedikit tulisan Oke, kak, silakan Bisa ditampilkan tentunya PowerPoint-nya Sama moderator Sama itu Kalau hasilnya Nanti dibagikan aja ke teman-teman Bisa dibagikan Ya, Dina ya Masih ilham Nanti bisa dibagikan ya Ke teman-teman Bentar, gak? Ya Ya, mas Sudah, mas Sudah saya bagikan Oke, kak Sudah Sudah, ditampilkan ya Masih paham ya Presentasinya Bisa Itu sudah di Group mas Saya Apa Saya enggak House-nya Sudah Oke, oke, oke Saya enggak apa-apa Di Ditampilkan Saya tunggu Kalau apa Sudah Perih şeyler Gip Gip Grazie Terima kasih. Terima kasih. Sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Yang terhormat para CEO, para pendiri, Iapari, yang saya cintai dan saya banggakan. Teman-teman di Rio, para pendiri di Polandia, ada Mas Ilham, Afandi, terima kasih. Ada Mas Zidan, Mas Muhammad, dan lain sebagainya. Teman-teman semua, ini adalah sebuah kehormatan bagi saya diundang teman-teman oleh Iapari. Ini adalah sebuah inisiatif yang bagus, yang sangat baik sekali, yang dilakukan oleh Iapari. Jadi, saya lihat kegiatan Iapari sangat bagus ya, inisiatif ini. Tidak perlu kita dorong oleh dihukum oleh semua pihak, oleh pemerintah, oleh swasta. Mereka anak-anak yang terbaik yang kita gabung di Iapari harus kita dukung di teman-teman semua di Rio. Karena memajukan Rio bukan untuk siapa lagi, karena masyarakat Indonesia ya, tentunya untuk masyarakat Rio. Jadi, teman-teman tetap semangat, tetap berkarya dengan Iapari, ataupun dengan organisasi lain. Insya Allah kita bersama-sama akan membalikkan masyarakat Rio, masyarakat kampung kita tercinta, dan masyarakat Indonesia. Baik, rekan-rekan semua. Beberapa minggu yang lalu, teman-teman mengundang saya, saya ingin berbicara sharing and caring ya, cerita dan berbagi dengan teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua, banyak pengalaman, saya yakin, teman-teman di Iapari dan teman-teman yang lain juga, saya kira banyak ya, teman-teman semua. Dan ini saya akan berbagi dari versi saya. Teman-teman semua, sebelum lanjut ke materi, saya ingin cerita dulu, teman-teman, background saya, tadi sudah disebut oleh moderator dan teman-teman di Iapari, bahwa saya ini kuliah di Irlandia, di Dabri, hanya bersyukur kepada Allah ya, masih kesempatan pada hari ini. Teman-teman semua, saya yakin teman-teman semua banyak yang lebih maju, lebih keren daripada saya dan teman-teman semua, secara ini bahan pelajar, kita semua. Teman-teman, saya lahir di Purwakarta, di Jawa Barat ya, teman-teman semua. Saya dari keluarga biasa saja, bapak dia sekolah, ibu dia sekolah, pakak saya gak sekolah semua. Jadi, keluarga saya hanya keluarga petani dan keluarga yang gak punya. Jadi, saya hanya bisa punya positive thinking, teman-teman semua, punya pola mindset. Jadi, ketika saya lulus dari man atau dari madrasah, dari SMA di Purwakarta, saya ingin merubah mindset saya, pola pikir saya, karena yang paling utama untuk majurita adalah pola mindset teman-teman semua. Maka, dari itu, saya ingin memajukan keluarga, memajukan masyarakat, ingin memajukan bangsa, karena kalau bukan kita, siapa lagi, teman-teman semua. Jadi, perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, dari sana saya berpikir, saya harus maju nih. Saya harus maju, kemudian saya kuliah di S1 di Bandung, kemudian S2 di Amerika, S3 di Indonesia. Nah, begitu teman-teman, saya singkatnya. Jadi, apapun background kita, teman-teman semua, apapun latar belakang kita, apapun orang tua kita, yang membedakan kita adalah pola mindset kita, pola berpikir kita, teman-teman semua. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa dijadikan pelajaran buat kita semua, bahwa setiap orang bisa kontribusi, setiap orang bisa maju, dan setiap orang bisa kuliah di luar negeri, teman-teman semua. Baik, teman-teman semua, kita sambil cerita, dan ada beberapa sedikit tulisan, teman-teman semua, saya nanti boleh dibagikan, teman-teman, ke para peserta ya. Pendidikan dan merancang hidup. Ya, next, teman-teman. Ya. Rekan-rekan semua, mungkin teman-teman semua sudah pernah baca tulisan Steve Jobs, atau pendiri Microsoft Apple, sorry pendiri Apple, yaitu Steve Jobs, dia pernah berkata bahwa dunia ini seperti connecting the dots. Jadi, artinya saling terkoneksi atau sama lain, teman-teman semua. Connecting the dots itu saling menyambungkan, menyatukan garis yang terputus, artinya menjadi sebuah satu garis, sebuah, menjadi bersenambungan, teman-teman semua. Nah, ini konsep Steve Jobs. Dulu tahun abad ke-20-an, 21, beberapa tahun yang lalu, dia sudah meninggal, jadi menggunakan konsep connecting dots. Nah, teman-teman semua, kita lagi teman-teman di Rio ya, di Sumatera ya, di Indonesia. Hari ini, Rio bukan hanya bersaing dengan orang Jakarta, hari ini Rio bukan bersaing dengan orang Bandung, hari ini Rio bersaing dengan orang New York, orang London, orang Polandia, orang Dublin, orang Melbourne. Jadi, teman-teman semua, yang harus kita punya adalah, sekarang adalah bagaimana kita mengkoneksikan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. contoh, kita tinggal di Rio. Kita tidak bisa bersaing dengan hanya orang Rio hari ini, teman-teman semua. Sekarang era jamannya, revolusi industri 4.0, masa dekat 5.0. Jadi, artinya, kesempatan yang baik ini harus kita gunakan adalah connecting the dots, connecting people, connecting ideas. Menghubungkan manusia, menghubungkan ide-ide, menghubungkan sebuah gagasan, yaitu dengan apa? Dengan sharing and caring, dengan berbagi, dengan peduli. Nah, ini ada di tiap hari, teman-teman semua. Ini kegiatan yang sangat bagus, setiap minggu menghadirkan tokoh-tokoh inspirasi buat masyarakat Rio dan masyarakat Indonesia. Harus kita dukung. Oke, next. Teman-teman semua, sebentar ya, teman-teman semua, saya cerita pengalaman saat saya di Bandung, teman-teman semua. Saya punya konsep saat kuliah di Bandung, karena saya di Bandung ini baru pertama dulu waktu ke Bandung, saya menggunakan konsep yaitu hard skills dan soft skills. Satu, hard skills, yang kedua, soft skills. Pendekatan akademik, dan pendekatan berbasis intra dan ekstra kurikuler. Nah, teman-teman semua, ada salah satu filosofi yang saya gunakan saat kuliah S1 di Bandung, teman-teman boleh dicatat, ijasa itu akan mengantarkan kepada meja interview, koma, ya teman-teman semua. Sekali lagi, ijasa itu akan mengantarkan kepada kita ke meja interview. Tapi, kalau kita punya leadership, leadership yang bagus, punya akademik yang bagus, punya jaringan yang bagus, network, kemudian kita punya skills, yang soft skills ini, insya Allah kita akan lulus interview, teman-teman semua. Jadi, hari ini, teman-teman semua, ijasa itu hanya dua lembar. Satu nilai, satu ijasa dari Departemen Agama, mungkin yang suami di bawah Departemen Agama, atau dari Departemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hanya dua, ijasa dari negara, satu lagi nilai transkip dari dosen guru kita. Nah, ini teman-teman semua. Namun, kalau kita punya akademik yang bagus, ya, kemudian, apa, kita berorganisasi yang bagus, leadership yang bagus, network yang bagus, jaringan kita yang bagus, bahasa Inggris kita yang bagus, kemampuan bahasa kita, insya Allah teman-teman akan lulus menjadi PNS, akan lulus menjadi manajer di perusahaan, akan lulus bekerja di sebuah perusahaan, pemerintahan, akan lulus S1, S2, dan S3. Nah, ini konsep yang saya gunakan. Jadi, teman-teman semua, saat saya kuliah di Bandung, saya Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Tuhan, bisa keliling dunia, teman-teman, lebih dari 25 gara saat itu, ikut konferensi, ikut seminar, ikut workshop, ikut studi banding, dengan rekan-rekan di luar negeri. Nah, ini teman-teman semua, yang akan menunjukkan kepada nilai akademik kita. Karena hari ini, teman-teman semua, proses pembelajaran itu, akademik hanya akan didapatkan 20%. Sekali lagi, 20% hanya di kelas. Jadi, semua mata kuliah itu ada semuanya introduction. Semuanya pendahuluan, perkenalan. Tetapi, 80% dari mana? Saya dapat dari organisasi, teman-teman semua. Dari senior, saya ngajar, teman-teman semua. Kemudian, saya juga berorganisasi, saya ikut teman-teman dari kampus ITB, Kumpah, dan lain sebagainya, ikut baga bahasa. Nah, ini teman-teman semua, yang menunjukkan kepada kita masa depan kita. Hari ini, akademik, bukan hanya salah satu solusi, tapi adalah punya nilai yang bagus, leadership yang bagus, akademik yang bagus, pengalaman jaringan, kemudian pengalaman berkodifikasi, bahasa kita, akan menunjukkan kita untuk masa depan. Nah, ini teman-teman semua, yang harus kita punya saat kita kuliah S1, yaitu hard skills, akademik kita, soft skills kita, leadership kita di luar. Jadi, jadi teman-teman semua, ijazah hanya akan mengatakan kita kepada major view. Tapi, kalau kita punya leadership, akademik skills, organisasi, jaringan, akan memudahkan kita, mengurus S1 dan S2. Ini yang saya lakukan, teman-teman semua. Next. Teman-teman semua, hari ini, kita menghadapi COVID-19, belum selesai, teman-teman semua. Kita telah menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2011. Tahun 2016, kita sudah masuk masyarakat 5.0, 2010, kita sudah masuk revolusi industri. Namun, teman-teman semua, apa sih yang dimasuk dengan itu semua? Kita harus bagaimana menghadapi itu, teman-teman semua? Bagaimana kita menghadapi masyarakat ini lebih baik lagi, teman-teman semua? Nah, di masa era COVID-19 ini, teman-teman semua, yang belum selesai pada hari ini, diberbagai sebagian yang sudah selesai, di Indonesia kita doakan selesai semua, para peneliti ilmuwan dunia mengkategorikan ada enam kecerdasan, teman-teman semua, yang harus kita punya miliki hari ini. teman-teman semua, oke ya, pertama, teman-teman semua harus punya dan memiliki dan menguasai technological intelligence, yaitu kecerdasan menghadapi, menguasai yang berbasisnya kepada teknologi, teman-teman semua. Ya, hari ini teman-teman semua, era sosial media, ya teman-teman semua, hari ini adalah era revolusi industri, ya teman-teman semua, sekarang masyarakat era 5.0, artinya apa? semua berbasis digital, ya teman-teman semua. Sekarang, di dunia, bahkan di Indonesia, sudah masuk digital economy, ya, economic best digital, education best digital, pendidikan berbasis teknologi, pendidikan berbasis, ya, berbasis digital. Nah, ini harus kita kuasai dari sekarang. Kalau kita tidak menguasai teknologi, dari mulai sekarang, kita akan ketinggalan zaman. Kita harus punya soft skill, ya, cara menggunakan komputer, cara menggunakan internet, ya. Contoh misalkan penggunaan internet, ya, kita ramai di sosmed, tapi kita tidak menggunakan sebaik-baiknya sosmed tersebut. Kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya teknologi tersebut, kita akan mendapatkan, ya, keuntungan, yaitu keuntungan menjadi mahasiswa yang baik dan menjadi baik lagi ke depan. Nah, itu kecerdasan teknologi. Yang kedua, teman-teman semua harus menguasai contextual intelligence, yaitu kecerdasan berbasis kontekstual. Nah, zaman sekarang, orang-orang paham teknologi, namun tidak tahu konteksnya, ya, konteksnya tidak paham. Nah, cara menggunakan apa teknologi ini, kita harus berbasis ilmu dan data, teman-teman semua. Kalau kita mengetahui konteks, ya, konteks yang ada di Rio, cara menggunakan teknologi, tentu masyarakat kita, apa, belum mengerti sepenuhnya apa penggunaan internet, apa penggunaan teknologi, nah, kita harus edukasi mereka. Nah, selanjutnya dengan yang hari ini, teman-teman semua. kalau misalkan desa kita berbasis internet dan teknologi, semua digital e-commerce, wira usaha, entrepreneurship, pendidikan, library, akan digunakan sesuai dengan konteks desa tersebut. Nah, ini yang harus kita gunakan, teman-teman semua, ya, pari, saya dukung ke depan semua menggunakan teknologi berbasis konteks di kota, di kampung, dan di seluruh kecamatan di Rio. Nah, ini akan mengembangkan potensi-potensi anak-anak muda Rio untuk ke depan yang lebih maju lagi. Nomor tiga, emotional dan social intelligence. Nah, teman-teman sekarang, saya ngeri teman-teman semua kalau lihat di social media, orang-orang sekarang menggunakan teknologi, ya, menggunakan social media, menggunakan internet, tapi tidak punya rasa apa, basis emotional, basis social. Ya, orang, ya, sekarang, apa, lagi hebohnya prank, ya, seperti yang di Bandung kemarin, orang bully, ya, orang menggunakan social media untuk mencaci orang lain, ya, dia tidak mempunyai emotional sense, ya. Contoh, misalkan, orang-orang, para perawat sedang rami di rumah sakit, dia malah, apa, menggunakan social media mencaci paki, ya, malah, 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 menggunjing, ya, malah mengecilkan para perawat. Nah, ini teman-teman semua yang harus kita jaga adalah social data. Ini yang paling penting. Karena apa? Semua manusia itu berbasis mutual benefit, saling menguntungkan, saling memberbagi, saling bermanfaat kepada orang lain. Nah, ini emotional dan social intelligence. Nomor tiga, teman-teman semua, kita harus mempunyai generative intelligence. Apa itu generative intelligence? Kemampuan untuk mengembangkan opportunity, kesempatan, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, kalau ada kesempatan beasiswa, kalau ada kesempatan seminar, kalau ada kesempatan konfrensi, ikuti. Terus ikuti. Saya dulu, teman-teman semua, waktu di Bandung, di UIN, selalu ikut kesempatan, seminar, konfrensi, workshop, karena itu apa? Melatih leadership kita, menunjang akademi kita. Nah, kesempatan ini akan terus kita gunakan, akan terus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka, gunakan generative intelligence, gunakan kesempatan kita, opportunity kita dalam berbagai kesempatan. Jangan menunda-nunda kita meniakan kesempatan ini, teman-teman semua. Selanjutnya, teman-teman semua, kita harus punya explorative intelligence, kita harus punya apa, punya passion, punya talent. Nah, ini teman-teman semua, dari sekarang, saya mendukung, ya, YAPARI ini, ya, punya mapping, apa, mapping of talents, ya, punya mapping talenta, buat teman-teman yang ada di Rio, teman-teman semua. Passion, nah, ini teman-teman seni, teman-teman YAPARI, ini berbasis pendidikan, terus saja yang didorong adalah pendidikan, beasiswa, pendidikan, beasiswa, ini selalu teman-teman semua, fokus di satu area, yaitu pendidikan. Nah, kalau kita menggunakan kesempatan ini, mengeksplore passion kita, menggunakan kesempatan kita, talent kita, kita akan menjadi seorang yang maju. Karena hari ini apa, teman-teman sekarang, teman-teman sekarang adalah talent war, dunia perang, teman-teman semua, perang melawan talenta, perang melawan soft skill, perang melawan, apa, keganasan teknologi, maka harus kita gunakan adalah explorative intelligence, yaitu adalah menggunakan talenta kita, menggunakan passion kita, teman-teman semua. Nomor enam, teman-teman semua, moral intelligence, ini kecerdasan ahlak, teman-teman semua. Kadang kita pintar, punya teknologi, kadang kita punya kontekstual, emosional, generatif, explorative, tapi, tidak mempunyai moral intelligence, ahlak, ya, sikap kita, pribadi kita, ya, kecerdasan ini, akan sia-sia, kalau kita tidak mempunyai moral intelligence, keserdasan moral, ahlak kita. Nah, ini teman-teman, yang harus kita jaga untuk menghadapi prestasi di kampus, menghadapi prestasi dunia, teman-teman semua. Next. solusi anak bangsa, ini solusi bagi teman-teman semua dari Rio dan di Indonesia, dimana pun berada. Teman-teman semua, saya bergerak maju hari ini, saya bisa kuliah S1 di Bandung, beasiswa saya banyak, berbagi dari Kementerian Agama, beasiswa dari Bank BCA, Kementerian Pemprov Jawa Barat, dan lain sebagainya, bisa kuliah saya S2 di Amerika, bisa ikut kegiatan di PBB, di organisasi ting-ting manapun, dan sekarang saya bisa kuliah di S3 di Irlandia, teman-teman semua. Saya menggunakan konsep yaitu mindset shifting, ya, perubahan pola pikir kita, teman-teman semua. Saya sudah bahas di awal, tadi, bahwa yang membuat kita maju itu, bukan karena budaya kita, teman-teman semua. Bukan karena latar belakang keluarga kita. Yang membuat kita maju ke depan adalah perubahan pola mindset, pola berpikir. Saya mau maju, saya mau menang, saya mau berkompetisi. Hari ini orang Rio, mau maju bukan bertanding dengan orang Bandung. Hari ini orang Rio bertanding dengan orang New York, dengan orang Beijing, dengan orang London. Maka, yang harus kita gunakan pertama adalah, mari kita ubah pola pikir kita. Pola berpikir, cara pandang kita melihat masyarakat, melihat agama, melihat pendidikan, ya, ini yang harus kita ubah pola pikir kita, teman-teman semua. Nomor dua, teman-teman semua, yang harus kita ubah nih, teman-teman semua, revitalisasi pola pikir tentang cara baru belajar. Nah, ini teman-teman semua. Saya tadi sudah memberikan gambaran, bahwa di kelas itu, kita akan mendapatkan pendidikan di kelas, di bangun kuliah S1 ataupun S2, hanya 20%, 20% teman-teman semua. Namun, kita dapatkan 80% yang saya dapatkan selama kuliah S1 sampai S3, adalah, kita harus punya kreativitas. kalau kita tidak punya kreatif, teman-teman semua, ya, dari tangan kita, dari pikiran kita, dari organisasi kita, kita akan ketinggalan zaman, teman-teman semua. Maka, jiwa kreatif, ya, harus kita punya. Jiwa inovatif, teman-teman semua, berpikir, memberikan peluang, ada kesempatan, nah, ini harus kita gunakan, kreatif dan inovatif, teman-teman semua. Tepat guna, ya, kita gunakan waktu kita harus tepat guna. Empat tahun, teman-teman, hanya sebentar, ya, S2 hanya sebentar. Kalau, teman-teman semua punya kreatifitas, punya inovatif, punya waktu yang disiplin, ya, punya mimpi, ke depan, pembelajaran kita akan mudah, teman-teman semua. Virtual, terus berbasis virtual best meeting, teman-teman semua, pola pendidikan kita berubah, tidak harus datang, tidak harus mengisi KRS, terus-menerus, namun kita gunakan adalah kreatifitas, inovatif, tepat guna, disiplin. Ini model pembelajaran baru yang harus kita berdayakan sebagai individu kita sekarang, teman-teman semua. Yang ketiga adalah budaya literasi, teman-teman semua. Tahu nggak, teman-teman semua, UNESCO, bahwa, menyebutkan, daya baca kita adalah nomor 0,000, sekian persen, 2 persen. Sangat merikan, teman-teman semua. Kemudian, Amerika Serikat, State Connected University, dari 67 negara berkembang, kita nomor urutan ke 67 budaya literasi, teman-teman semua. Nah, gerakan budaya baca yang digerakkan oleh YAPARI, organisasi lain, harus kita dukung. Setiap orang harus punya gemar membaca. Setiap orang harus punya, memiliki karakter berbasis membaca. Bukan hanya membaca, tapi kita kritis terhadap literasi itu sendiri. Karena daya pikir kita akan terus, akan terus berkembang kalau kita punya, mengeksplor bacaan itu sendiri dengan baik, teman-teman semua. Bukan hanya baca, tapi kita kritik tulisan, tapi kita berargumen dengan tulisan tersebut. Nah, ini yang harus kita polusi, kita punya solusi, teman-teman semua, sebagai anak bangsa. Yang pertama, ubah cara pola mindset kita. Yang kedua, ubah cara belajar kita. Yang ketiga, kita harus punya gerakan revolusi literasi membaca, teman-teman semua. Next. Nah, ini kesempatan semua, teman-teman semua. Terus, Kak, kita harus ngapain aja dong nih, sekarang di era revolusi industri. Terus, kita harus ngapain aja nih, orang Rio nih, agar kita bisa bersaing, teman-teman semua, dengan orang Jakarta, dengan orang Makassar, dengan orang New York, London, dll. Sebagainya. Teman-teman semua, kita di PBB, ya, di dunia, bahkan di Indonesia, sekarang sudah, dan telah menggaungkan, yaitu, Sustainable Development Goals, yaitu, program pembangunan manusia. Ya, nah, teman-teman semua, mungkin teman-teman sudah paham semua, dan sudah banyak mendapatkan solusi di mana-mana, dan, apa, gambaran. Ini yang harus kita punya, ini tantangan kita, sekaligus kesempatan kita. Pertama, pembangunan global itu, tentang, kemiskinan, ya, kelaparan, kesehatan, kualitas pendidikan kita, teman-teman semua. Tahu gak, teman-teman pendidikan semua, kita di ASEAN saja, sekarang, nomor 6, ya, kualitas pendidikan. Pertama, Singapur, Malaysia, Brunei, Vietnam, bagus, Thailand, Philippines, sudah mengajak, bagus, ya. Nah, sekarang kita pasti ketinggalan zaman, ya, teman-teman semua, dan terus kita perbaiki, nih, teman-teman semua, kualitas pendidikan semua. Nah, ini bagus, teman-teman semua, memberikan kesempatan di asiswa, S2, S3 di luar negeri, yang harus kita dukung, teman-teman, yaitu di Japari, semua. Pertama, yang kelima, yaitu gender equality, ya. Nah, ketipangan terang gender, ya, perempuan, biasanya di dapur, atau jadi ibu rumah tangga, harus menjadi seorang, leader sekarang, leader di pendidikan, leader di politik, di organisasi, leader di manapun semua sektor. Jadi, antara laki-laki dan perempuan, harus sama, untuk memanjutan, bangsa, masyarakat, agama, dan negara, dan semua. Nomor 6, teman-teman semua, kita krisis clean water, sanitas air bersih, ya, teman-teman semua. Nomor 7, renewable energy, teman-teman semua. Energi kita akan habis, teman-teman semua. Jadi, diprediksi oleh, apa, badan energi nasional, dan dunia juga, kita akan kehilangan energi, teman-teman semua, pada tahun 2030, ya, bahkan 2050. Nah, kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini, tenaga nuklir, ya, dari air, udara, pertanian, perkebunan, ya, hidrologi, nah, ini kesempatan yang harus kita memfaatkan. Kemudian, good jobs, economic growth. Nah, teman-teman semua, UMKM, yang ada kita punya, di kampung-kampung, banyak nih, di setiap provinsi, ya, kesempatan yang harus kita munculkan, agar itu muncul. Nah, kita, inter-tranship nih, teman-teman semua harus kita dukung. Ya, kita baru dibawah 2% untuk memanjukan entrepreneurship di Indonesia. Nah, kalau teman-teman semua punya entrepreneurship, punya jiwa usaha, ya, kita harus dukung nih, nomor 8. Nomor 9, inovasi, ya, inovasi, ya, teman-teman semua, apalagi sekarang di era revolusi industri, di era baru, ya, sekarang, sekarang berbasis internet, best digital, semua orang jadi youtuber, semua orang jadi social media maker, ya, Instagram influencer, Facebook maker, ya, WhatsApp, internet, apalagi lain sebagainya, harus kita gunakan berbasis inovasi, ya. 10, reduce inequality, kita semua orang ketimpangan, teman-teman semua, hari ini, Jakarta sebagai pusat ekonomi di Indonesia, 80% uang berputar di Jakarta. Nah, bagaimana kesempatan ini kita putar ada di Rio, putar ada di Medan, putar ada di Bandung, jangan hanya di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Medan, Makassar, Surabaya, udah, itu tuh aja. Jadi, kita putar nih, yang ada di masyarakat Rio, ya, di Dinja, ya, di Kepulauan Rio, ya, ini banyak sekali Kepulauan Rio, yang terpencil, ya, saya kira, ya, Pak Ria harus outreach ke sana, banyak potensi anak-anak muda yang harus kita dukung, teman-teman semua, untuk mengurangi ketimpangan. Kemudian, yang sebelah ada Sustainable Cities and Communities. Nah, teman-teman semua, sebelah, ini adalah pembangunan kota, pembangunan komunitas. Nah, saya yakin teman-teman semua di Rio, ya, bahkan di Indonesia, banyak sekali anak-anak muda, organisasi komunitas, membangun untuk peradaban ke depan, pembangunan manusia, pembangunan masyarakat, tidak apa-apa bagus, saya juga punya NGO teman-teman di Indonesia, tidak masalah, Yapari bagus, semua itu adalah untuk membangun manusia Indonesia yang lebih baik, untuk membangun masyarakat yang lebih baik, ya, kita membangun manusia, membangun sumber daya manusia, memberikan motivasi, ya, itu harus, karena adalah Sustainable Communities, ya, pembangunan komunitas. Nah, ini yang harus kita dukung oleh teman-teman semua, yaitu Yapari, ya. Nomor 12, yaitu Responsible Consultive, teman-teman semua. Nah, ini, teman-teman semua, konsumsi, ya. Hari ini, barang dagangan China, ya, sudah datang ke Indonesia, ya, barang-barang dari China, bahkan mungkin dari Rio, Rio berdekatan dengan, apa, Batam, Singapura, sebagai pusatnya Indonesia mungkin, gerbang perdagangan Indonesia, ya, saya sudah sering ke Rio beberapa kali, ya, ke Batam, ke Rio, sudah dijadikan sebagai, barang-barang ekspor-import ke luar dalam negeri, ya. Tentu banyak positifnya, tentu banyak negatifnya, ini yang sudah kekesempatan. Nah, tentu teman-teman semua, barang-barang konsumsi kita, datang dari China, dari luar negeri, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, nah, ini tanggung jawab kita semua, teman-teman semua. nomor tiga belas mungkin, teman-teman semua, kita bisa mengisi di climate action, yaitu sekarang perubahan iklim. Tahu nggak teman-teman semua, ada seorang anak perempuan, tahun kemarin, dijuluki sebagai, 2 Desember kemarin, yaitu namanya Greta Thunberg, silakan cari di Google, Greta Thunberg itu adalah seorang bocah, anak 15 tahun, ya, mendapatkan award dari, Times Magazine, yaitu sebagai tokoh perubahan iklim dunia. Di aja sekolah, ya, sekolah homeschooling, hanya megangan ya, climate strike, ya, perubahan iklim, perubahan iklim, kayaknya itu aja, gagasan, saya kan cari di Youtube, teman-teman, selalu viral videonya, gagasannya, kemarin dia berbicara di Spanyol, pada tahun 19-19, climate action, bagus sekali, inspiratif. Kemudian ada Malala, teman-teman semua, anak bocah, sekarang lagi kuliah di Oxford, ya, teman-teman semua, dapat beasiswa, dengan pendidikan. Ya, ada anak muda yang mau dibom, kemudian diselamatkan. Hanya begitu, dia jadi viral. Saya yakin teman-teman semua, banyak hero-hero yang dari kampung Amurio, ya, dari posok-posok, dari pulau-pulau, ya, yang perlu dukungan, cuman karena berbasis internet ini, belum merata di negara kita, ya, kita, ini adalah sebuah platform bagus, anak Ia Pari, supaya bisa menjebatani mereka, di pulau-pulau itu. Bisa jadi teman-teman, ngisi di perubahan iklim. Kemudian 14, teman-teman semua, apa, life below water, teman-teman semua, nah, ikan kita, banyak jutaan yang dicuri tuh, di Rio, teman-teman semua, ya, Natuna itu masuk Rio, ke Pulauan Rio, kalau nggak salah, Capri atau Provinsi Rio? Dulu Rio lah, ya, banyak dicuri, ya teman-teman. Masuk mana? Sekarang masuknya ke Pulauan Rio. Ke Pulauan Rio, ya, pokoknya Rio dan Capri, artinya adik kakak lah ya, pokoknya adik kakak. Nah, ini banyak sekali teman-teman semua, potensi sekarang, Natuna, ya, potensi di Rio tuh, sangat puas sekali, kalau kita gunakan potensi ini, perairan, ikan, kelautan, ya, nah ini, teman-teman semua, insya Allah ke depan, ini, anak-anak muda Rio yang cerdas ini, yang ikut, apa, ikut seminar ini, bisa menggerakkan sektor ekonomi kelautan, teman-teman semua, Ocean Economics, Base Digital, misalkan, kelautan berbasis ekonomi digital, nah, keren tuh teman-teman semua, jadi teman-teman semua bisa mempromosikan para wisata, berbasis digital, eh dong, datang ke Rio nih, wah, keren, kalau punya bupati yang hebat, gubernur yang hebat, ya, gunakan APBD swasta, untuk pembangunan kelautan di Rio, wah, top, pokoknya teman-teman semua, kemudian nomor 15, live online, kehutanan kita, teman-teman semua, aduh, ini saya ngeri ya, kalau baca, dengar berita tiap tahun, hampir habis hutan di Rio ya, aduh, saya ngeri sekali ini, yang punyanya sih orang Jakarta agaknya, yang rugi masyarakat Rio, ya, Kalimantan, Rio, Jambi, Sumatera Selatan, teman-teman semua, nah, ini teman-teman semua harus kita jaga nih, hutan kita ya, sekarang adanya mungkin, ada, apa, penjagaan hutan, ya, teman-teman semua, bukan hanya oleh negara, oleh swasta, tapi ini anak-anak muda semua nih, sektor perhutanan harus bisa dijadikan ekonomik forestry, bisa loh teman-teman semua, kalau hutan kita dijaga, bisa dapetin duit loh teman-teman semua, asal kita punya kreativitas, ya teman-teman semua, saya yakin, Rio itu hutannya bagus, apa, oksigennya bagus, ya teman-teman semua, nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan oleh kita semua ke depan ya, hari ini dan ke depan, ya, kita ya akan diambil terus, oksigen dan sebagainya, oleh negara asing ya, oleh negara yang, ya teman-teman tahulah siapa perusahaan di Rio dan lain sebagainya, nah, ini harus, harus kita jaga hutan kita, nomor enam belas, peace dan justice teman-teman semua, ya hari ini lagi rame, Josh, Amerika si Josh Vought itu, ya, si kulit hitam, ya, karena rasisme itu oleh polisi, karena apa, keadilan, ya, perdamaian bukan hanya di negara maju, dimanapun, oleh agama manapun, oleh bangsa kulit hitam, bangsa kulit putih, ya, ras manapun, nah ini sering terjadi teman-teman semua, bahkan dimanapun, bahkan di Jawa Barat sering, di Rio sering, ya, ini keadilan dan justice, kadang-kadang teman-teman semua, bukan kadang-kadang, ya, di negara kita, mohon maaf, hukum itu, tajamnya ke masyarakat bawah, betul nggak? Saya, teman-teman melihat video di Sumatera Selatan, bagaimana seorang ibu minta-minta ke pengadilan, agar haknya, haknya tanahnya akan dibayar oleh pemerintah dan swasta, ya, yang viral itu beberapa bulan yang lalu, mungkin di Rio juga banyak teman-teman semua, di Jawa Barat juga banyak, di Provinsi Timur Indonesia banyak, ya, teman-teman semua, nah, keadilan itu akan merata, keadilan itu akan datang, kalau teman-teman semua, insya Allah jadi pemimpin ke depan, ya, saya doakan. nomor 17, ini partnership for the goals, nah, ini kerjasama dan gotong royong, nah, teman-teman semua, ini bagus nih, organisasi YAPARI, apa, mengundang ide Indonesia, ya, partner, berpartner, ya, sharing, ya, bergotong royong, nah, ini penting, teman-teman semua, nanti ke depan YAPARI, apa, gotong royong sama organisasi yang lain, bukannya saya, ya, organisasi yang lain di Indonesia, ya, di luar negeri, ini bagus, karena apa, kalau kita mau maju, ya, harus gotong royong, bareng-bareng, ya, gotong royong sama bidulungan, jadi, kata orang Jawa, orang Sunnah itu, ya, kalau orang Sumatera, ya, kita harus perakat, ya, kekuatan kita, ya, gotong royong, ya, banyak peribahasa, peribahasa Melayu kita, apa, peribahasa Melayu kita, banyak lah, saya baca juga, sangat bagus, teman-teman semua, nah, kalau kita punya gotong royong, partnership, ya, tidak saling, kamu dan saya, ya, pemerintah dan swasta bersinergi, swasta dan masyarakat bersinergi, pemerintah dan masyarakat, saling gotong royong, ya, teman-teman semua, nah, ini, ke-17 ini adalah, kesempatan teman-teman, untuk memainkan peran, sebagai pemuda Indonesia, oke ya, next, teman-teman semua, saya punya ilustrasi lima lilin, semua, teman-teman semua, silahkan, ditampilkan semua, next, dua, tiga, empat, lima, oke, nah, ini teman-teman saya motivasi, teman-teman saya hanya ilustrasi saja ya, teman-teman semua, ada lima lilin, teman-teman semua, di sebuah ruangan, teman-teman semua, ini adalah, mungkin, salah satu versi saya, prinsip, versi kehidupan, agar kita lebih semangat lagi, dalam hidup, teman-teman semua, satu, ada lilin di sebuah ruangan, lima lilin, lama-lama nih, lilin ini mati ya, dia sudah gelap sekali, teman-teman semua, dia sudah gelapnya dunia, dia sudah tidak mau bagaimana hidup kali ini, nomor, pertama adalah, lilin adalah sebagai iman, teman-teman semua, nah, lilin sebagai iman ya, teman-teman semua, nah, sekarang, banyak, orang yang beriman, tapi tidak bisa mempraktekan keimanan di masyarakat, banyak orang-orang yang beriman, banyak orang Islam, yang beriman, banyak orang yang nasrani, orang Buddha, orang Hindu, tapi tidak bisa mempraktekan amalannya, keimanannya di dunia masyarakat, banyak orang yang korupsi, banyak orang yang jahat, dunia ini sekarang ya, lagi musim COVID, banyak kejahatan ya, teman-teman semua, nah, teman-teman semua, saya sarankan, jaga keimanan, teman-teman semua, ya, orang Muslim, jadilah orang Muslim yang baik, ya, saling menghargai, ya, saling menghormati, kepada tetangga, kepada profesi, ya, kepada perawat, ya, kepada sesama agama, kepada agama lain, ya, nah, jadilah Muslim yang baik, orang Nasrani jadilah orang Nasrani yang baik, orang Yahudi, jadilah orang Yahudi yang baik, teman-teman semua, jadi, kerusakan dunia ini bukan karena agama, tapi kerusakan adalah oknum, orang-orang yang beriman, yang memanfaatkan agamanya, teman-teman semua, untuk merusak siapa? Diri sendiri, keluarga, dan orang lain, nah, makanya teman-teman semua, mari kita jagalah iman kita, teman-teman semua, agar hidup ini lebih damai, lebih mahmur, dan lebih sejata lagi, nah, dia tidak bisa hidup lagi nih, di sebuah ruangan, si Lilin ini, yaitu Lilin Iman, mati ceritanya, teman-teman semua, nomor dua, nomor dua, Lilin itu, disebut, sebagai ilmu, teman-teman semua, ya, ilmu, nah, teman-teman semua, ilmu itu sangat penting, ya, mungkin, saya yakin, agama, semua agama punya prinsip keilmuan, ya, mungkin, saya versi Islam, kalau kita tidak punya ilmu, dunia, maka, akan buta, kalau kita punya pengen akhirat, nanti pengen selamat akhirat, tidak pakai ilmu, maka akan buta, nah, itu banyak referensinya hadis dari nabi, kan, teman-teman semua, nah, apapun yang kita lakukan, harus pakai ilmu, teman-teman semua, di pendidikan pakai ilmu, di ekonomi pakai ilmu, jadi bupati pakai ilmu, jadi gubernur pakai ilmu, ya, jadi, jadi, organisatoris pakai ilmu, jadi pemimpin masyarakat pakai ilmu, nah, ilmu ini harus digunakan dengan manfaatnya, jangan pakai nipu orang lain, banyak profesor, ya, banyak kelar S2, S3, tapi, banyak yang dipenjara, teman-teman, lihat, banyak kan orang-orang yang dipenjara di Sukamiskin, di Bandung, orang-orang profesor semua tuh, dari UI, ITB, ya, UGM, nah, teman-teman semua, saya sekolah S2, ya, hanya berkah, ya, dari Allah, dari Tuhan, S3 berkah, nah, bagaimana saya memanfaatkan ilmu ini, bermanfaat bagi banyak orang, bagi masyarakat, semua, jangan dipakai, ilmu ini untuk kesombongan, ilmu ini dibakai untuk menipu orang lain, nah, karena banyak orang yang sekarang tidak menggunakan ilmu pada tempatnya, akhirnya si Lilin ini mati nih, di dalam sebuah ruangan, teman-teman semua, karena mereka merasa, ilmu ini tidak bermanfaat lagi, untuk hidup di dunia ini, maka mati Lilin, yang kedua, satu, Lilin apa, Iman, yang kedua, Lilin, ilmu, yang kedua, Lilin, yang ketiga, adalah Lilin Damai, teman-teman semua, nah, setiap orang, saya harapkan menjadi agen damai, teman-teman semua, ya, teman-teman semua, kalau kita hari ini, teman-teman anak muda di Indonesia, kalau nggak bisa bikin damai, nyaman, terang-terang, tenang orang lain, dan tetangga, jangan buat honor deh, saya ngeri teman-teman semua, hari ini anak-anak muda, bikin prank lah, contoh di Bandung, bikin guli, di Makassar, ya, teman-teman semua, kemudian, pelecehan di dunia sosial, ya, misalkan kemarin, apa, viral, apa namanya, keperawanan apa ya, orang-orang yang nggak jelas, influencer sekarang, teman-teman semua, banyak selegram yang nggak jelas, nah, ini yang, yang tidak bisa memanfaatkan, apa, dirinya sebagai, menentangkan orang lain, mendamaikan diri sendiri, mendamaikan orang lain, nah, saya harapkan, teman-teman semua, teman-teman harus menjadi agent of peace, sebagai agen damai, juru damai, untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat, nomor empat, teman-teman semua, ini nomor empat, satu iman, yang kedua ilmu, yang ketiga adalah, yang tadi damai, damai, yang ketiga adalah, yang ketiga, saya lupa ini, yang ketiga adalah, milik, perubahan, semua, agent of change, teman-teman semua, teman-teman semua, ini harus jadi agent of perubahan, agent of change, agent perubahan, nah, kalau teman-teman semua, punya jiwa perubahan, dari pola berpikir tadi, teman-teman semua, masa depan kita, akan lebih hebat lagi, teman-teman semua, setiap orang punya perubahan, saya yakin, setiap orang punya perubahan, ingin maju, ingin sukses, tapi, kalau perubahan itu, tidak dimulai dari sekarang, ya kapan lagi, kalau dari kita, siapa lagi, bukan orang tua kita kok, ya, bukan dosen kita, yang bikin berubah, ke depan itu adalah, diri kita sendiri, yaitu yang ketiga, lilin, perubahan, teman-teman semua, yang terakhir, lima, ada lilin yang ke-8, kalau lilin yang ke-4, itu adalah lilin perubahan, ini kita bisa, lilin yang ke-5, yang ke-3 itu adalah lilin kedamaian, ya, lilin kedamaian, yang ke-4, lilin perubahan ya, iya, ya, lilin perubahan, ya, iman, ilmu, perubahan, sorry, tiga damai, empat perubahan, yang ketiga adalah harapan, ada seorang anak, datang ke sebuah ruangan tersebut, karena mau, mati semuanya, lilin pertama mati, kedua mati, ketiga mati, yang ke-4 mati, yang ke-5, ada seorang anak, eh, kenapa ini lilin yang ke-1, ke-2, ke-3 mati, yang ke-5, yang mau mati, ya, kemudian dia mengatakan, bahwa, yang tidak akan pernah mati, yang tidak akan pernah gelap, dalam hidup kita, ke depan, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang maju, selamat dunia dan akhirat, adalah harapan, ya, everyone is the hope, setiap orang adalah harapan, ya, maka, jadilah kita seorang agent of hope, seorang agen perubahan, nah, sebagai agen harapan, nah, teman-teman semua, teman-teman adalah harapan bangsa, harapan agama, harapan masyarakat, harapan orang tua, harapan pemimpin masa depan, ya, teman-teman semua, nah, kalau kita adalah harapan, ya, semua orang berharap nih, sama teman-teman semua, harap, punya pari, harapan, ke setiap orang, kita akan merubah, masyarakat kita, masyarakat yang maju, teman-teman semua, jadilah harapan bagi semua orang, ya, teman-teman semua, bagi masyarakat, bagi keluarga, ya, bagi orang tua kita, ya, bagi masa depan bangsa dan negara, ya, teman-teman semua, lilin damai, ya, lilin iman, ilmu, damai, harapan, perubahan, dan harapan, next, ya, betul tadi, yang tidak akan pernah mati adalah harapan kita, teman-teman semua, next, ya, next, ya, padamkan teman-teman semua, harus punya mimpi, ya, teman-teman semua, nah, saya dulu waktu sekolah, waktu, S1 punya mimpi, saya pengen sekolah di Amerika, saya pengen sekolah di Eropa, mimpi itu membuat kita semangat, loh teman-teman semua, kalau kita cita-cita ingin menjadi dokter, jadi dosen, jadi perawat, jadi pemimpin, jadi seorang pengusaha, nah, itu berawal dari mimpi, saya ingin kuliah di Polandia, saya ingin kuliah di Paris, saya ingin kuliah di Jerman, awalnya dari mimpi, teman-teman semua, nah, saya harapkan teman-teman semua, kejar mimpi itu, semangat, tetap semangat, dan tegukan hati setiap hari sampai nanti, ya, kalau kita punya jiwa keteguhan, ya, kuat, semangat terus, Insya Allah, teman-teman semua akan mengejar mimpi, next, change, berubah ya, sekarang ya, jangan nunggu waktu lagi nih, sekarang, jangan nunggu covid, sekarang ada waktu nih teman-teman semua, mulai detik ini, hari ini, teman-teman harus berubah, disiplin, teman-teman semua, berubah cara, cara sehat kita, cara pola kesehatan kita, cara berpikir kita, cara membaca kita, ya, kemudian cara kita berdiskusi kita, lebih meningkat lagi, karena apa, kalau hari ini lebih baik, daripada hari kemarin, kita akan orang yang beruntung, kalau kita sama seperti hari kemarin, kita akan orang yang rugi, teman-teman semua, maka kata kuncinya adalah, kita berubah, ya, next, ya, saya bisa, I can, you can, kamu bisa, we can do the best, ya, kita semua orang, bisa melakukan yang terbaik kok, saya bisa, teman-teman bisa, kita juga semua bisa, for the better life, and the better world, kita bisa merubah, kamu bisa, kita bisa, kita akan mendapatkan hidup yang lebih baik lagi, kalau kita punya, sikap perubahan dari mulai detik ini, teman-teman semua, jangan menunggu hari esok yang lebih baik, jangan menunggu pemerintah, jangan menunggu dosen, jangan menunggu masyarakat, Anda adalah pemimpin dan harapan masyarakat bangsa, next, ya, teman-teman semua, dari tadi yang sudah saya paparkan, ini teman-teman, ke depan, jadilah ilmuwan sejati, jadilah seorang pemenang, jadilah ke depan bangsa pemenang, jadilah teman-teman seorang yang punya cita-cita yang tinggi, mengenaikan martabat bangsa dan keluarga, orang-orang Rio, beritakan ha-ha yang terbaik, kambung-kambung tercinta kita, saat kita di perantauan, teman-teman semua, kita adalah bangsa pemenang, setiap orang bangsa pemenang, kita bukan hanya ngejar ketinggalan, teman-teman semua, kita hanya, bukan sekedar berkompetisi dengan orang Singapura, Malaysia, tapi kita adalah bangsa pemenang, bangsa yang tangguh, saya yakin setiap orang akan berkontribusi dengan baik, next, thank you, teman-teman semua, mudah-mudahan ini bermanfaat, nanti dilanjut dengan diskusi oleh teman-teman semua, sorry kepanjangan, terima kasih banyak, saya akan dalung minat, wah, kelihatannya, untuk seminar pada malam hari ini, seperti kata pepatah, sekali dayung, 3 sampai 40, terlampaui, itu juga diberi beberapa poin, 2 parametri dari beliau tadinya, yang pertama, tentang, hard skill dan soft skill, dan juga, tentang kecedasan masa kini, yang harus kita, miliki, untuk sebagai global change maker, untuk membuat Indonesia lebih maju, di masa depannya, dan beliau juga, memberikan kita, solusi menjadi anak bangsa, yaitu dengan cara, budaya literasi, atau budaya membaca, karena dengan budaya membaca, kita bisa mengejar ketenggalan kita, yang banyak orang bilang, kalau kita tertinggal 300, lebih tahun, dari negara lainnya, dan yang terakhir, kita juga, diberikan, pengertian atau motivasi, melalui filosofi, lima lilin yang sangat luar biasa, dari lilin yang pertama itu, lilin iman, lilin ilmu, lilin damai, lilin perubahan, dan dililin harapan tentunya, jadi, saya ingin, bertanya kepada, para sepertar juga, gimana sih, mengetanggapan teman-teman, boleh itu, nyalakan di kolom komentar, seminar pada malam hari ini, sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, kepada, Kanda Gugimilar, atas, ilmu yang diberikan ya, baik, kita langsung saja, masuk ke sesi, tanya jawab, bagi teman-teman, yang ingin bertanya secara langsung, boleh raise hand, boleh angkat tangannya, atau tinggalkan, pesan di kolom komentar, atau chat langsung ke, hostnya, oke, kan, kita langsung masuk ke sesi, tanya jawab, boleh, boleh, Pak Kanda, seorangnya mute, boleh, ada pertanyaan tuh, teman-teman semua, ya, banyak pertanyaan, oke, yang pertama, izin bertanya, dari Panji Ansari, dari Uwin Antasari, Banjarmasin, menarik sih, kak, di secara akademik, dan organisasi, banyak yang menanyakan, bahwa sukses, dua-duanya tuh bisa, namun yang saya rasakan, pasti ada salah satu, yang dikorbankan, misalkan saja, saya memilih organisasi, saya akan kehilangan, jatah absen kuliah, maupun sebaliknya, di sini menjadi dilema bagi saya, kak, jadi, bagaimana tips nih, dari kakak, agar keduanya tuh, bisa saling, bergandengan satu sama lain, namun harus menyakiti, katanya begitu, kak, ya, ya, halo, ya, boleh langsung dijawab, ya, boleh, ya, teman-teman semua, tadi saya berbicara, bahwa, kita harus punya, soft skills, dan hard skills, ya, teman-teman semua, kita bukan hanya pintar, di akademik, dulu IPK saya, 3,93, ya, teman-teman semua, ditambah, jaringan, organisasi, dan bahasa, nah, saya teman-teman semua, ini harus balance, teman-teman semua, jadi, kita harus bisa menempatkan, kapan kita di akademik, kapan kita di organisasi, dua-duanya saling mendukung loh, teman-teman semua, contoh, ilmu leadership, tidak akan bisa didapatkan, di ilmu akademik, ya, ilmu akademik, tidak akan bisa didapatkan, di ilmu organisasi, nah, makanya teman-teman semua, kita harus budayakan, budaya disiplin waktu, ya, saya yakin teman-teman semua, ini box A, box B, box C, ya, ini kotak A, kotak B, kotak C, mana yang viralitas, mana yang kurang viralitas, mana yang umum, mana yang khusus, teman-teman semua, nah, ini harus pilih-pilih nih, nah, makanya, saya dulu waktu di Bandung, bikin jadwal perlindungan, teman-teman semua, hari ini ngapain, hari ke-2, ke-3 ngapain, hari ke-5 ngapain, kita aturlah waktu kita, karena kalau kita tidak mengatur diri kita dengan waktu, kita akan ketinggalan oleh zaman, teman-teman semua, saya yakin bisa, jadi, hilangkan, rasa albentrop, rasa, dengan organisasi akademik, kemudian rasa yang, apa, akan lama nanti kuliah, katanya, realisasi, enggak loh, saya 4 tahun kok, pas ya, Alhamdulillah, dengan berbagai kesempatan, di luar negeri, dan di dalam negeri, dan di dalam negeri, tapi, kalau kita punya, goodwill, niat baik nih ya, apapun ya, tergantung niat kita, kita akan bisa kok, ya, kita akan bisa, saya yakin bisa, manusia itu, cuma banyak ngelesnya, betul nggak, banyak alasannya, kadang, aduh, capek, kadang-aduh, ngantuk, kadang tidur, nah, dari yang sekarang, poinnya adalah, solusinya, atur schedule, ya, time limit, ya, boleh kita teman-teman, bergauh dengan yang lain, pakai time limit, ya, time schedule, kemudian kita, harus banyak baca juga, ya, kapan organisasi, ya, organisasi kan bisa dilimpahkan, dengan yang lain, kalau di kuliah kan, tidak harus kita yang maju di depan, ya, dulu saya jadi, jadi juga, ketua BEM di kampus, tapi kan saya juga, bisa mendelegasi, dengan yang lain, banyak departemen yang lain, tidak harus ketua, terus ngomong di depan, kan, betul nggak, kadang waktu di kuliah, poinnya pintar-pintarlah, mengatur waktu, kuncian adalah waktu, kalau kita menyebukan dengan waktu, kita akan menjadi, enang ya teman-teman semua, kalau kita nggak menyebukan dengan waktu, ya, kita akan menyebukan yang bugi, sibukkanlah waktu yang berharga, untuk, bermanfaat bagi diri kita, dan orang lain, ya, bagaimana untuk, Pak Ji, Ansari, jawabannya cukup jelas, bukan, kita lanjut ke pertanyaan kedua, ya, Kak, Pak Iznin bertanya, saya Halimah Tusadiah, dari Universitas Pertamina, ingin menanyakan, bagaimana jika mimpi kita terhadang, oleh suatu peraturan yang ada, misalnya saya punya mimpi, untuk kuliah di Amerika, akan tetapi, di sana ada Muslim Band, Kak, berarti apakah kita harus mengubah mimpi tersebut, atau tetap mengejarnya, sekian, dan terima kasih, Muslim Band, pelarangan Muslim, peralangan Muslim kan, Muslim Band, ya, benar Kak, ya, waktu saya kuliah, waktu jaman Presiden Barack Obama, dulu tidak ada Muslim Band, sampai sekarang pun, teman-teman saya yang kuliah di Amerika, mereka ngambil beasiswa LPDP, ngambil beasiswa USAID, prestasi, ngambil beasiswa, Fulbright, mereka tidak di Bangkok, ya, nah, jadi memang, ada beberapa, sebagian masyarakat kita Indonesia, yang tidak di kuliah di Amerika Serikat, karena mungkin dulunya, pernah ikut organisasi terlarang, ya, yang dilarang oleh pemerintah, ya, mungkin ikut-ikut pengajian yang, apa, yang dilarang oleh pemerintah, mungkin ada rekodnya, karena mungkin, kedutaan Amerika itu, sangat sensitif, ya, teman-teman semua, akan terrekod data apapun, nah, saya kira sekarang, teman-teman semua, kesempatan kuliah, bagi agama manapun, terbuka luas, teman-teman semua, saya pun Muslim di sini, di Irlandia, masyarakatnya 99% Nasrani, di Amerika, 95% masyarakatnya Nasrani, ya, di Inggris, di Irman, semua di Barat, tuh, masyarakatnya Nasrani dan Yahudi, tapi kita punya kesempatan, nah, saya kira, semua orang punya kesempatan, ya, tidak memilah mana ras, mana agama, mana dia orang Indonesia, atau orang Asia, tapi kalau kita punya kesempatan, menggunakan peluang itu, menjadi sebuah tantangan, kita akan menjadi, apa, mendapatkan beasiswa tersebut, saya kira gak ada perorangan, sampai sekarang pun, ya, mungkin, karena situasi COVID sekarang, mungkin beasiswa agak dikurangi, ya, LPDB tutup, ya, betul gak, kayaknya tutup tahun ini, dan tahun depan kayaknya, satu tahun, nah ini, jadi kesempatan berkurang, teman-teman semua, carilah beasiswa yang lain banyak kok, saya kira, ya, Pari tuh, banyak sekali tuh, kesempatan beasiswa yang diberikan ya, saya juga suka ngirim beasiswa, suka ngirim beasiswa di grup ide, ya, teman-teman semua, bisa di forward ke teman-teman, ya, jadi kalau saya kirim buku di grup ide, share aja di grup, ya, pari gak apa-apa kok, saya, apa, senang sekali kalau beasiswa di share, saya juga, ini karena dapat dari, apa, dari ilmu, dari rekan-rekan dari sebuah dunia ya, jadi share aja gak apa-apa, saya yakin teman-teman semua, untuk maju tidak memandang agama, untuk maju beasiswa tidak memandang kita, kita merapakan keluarga, ras dan agama manapun, saya yakin setiap orang punya kesempatan dan harapan, saya yakin teman-teman bisa, oke, baik kak, cukup dia selesai, jadi, buat halima tersedia, lanjutkan terus mimpinya, untuk kuliah di Amerika Serikat, kali ini, langsung ada yang mau langsung bertanya kepada kandar juga, iaitu, Ilama Fandi, boleh diaktifkan, mikrofon dan, videonya, kepada Ilama Fandi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Semoga sehat selalu, Alhamdulillah sehat, Pak Silham, jadi, saya sudah tahu, Kak Gugun, kalau tidak salah, dari 2019 awal, waktu itu saya, karena ada teman saya namanya, Fatur, mau kuliah di Irlandia, waktu itu, tidak cukup, terus saya, pantau-pantau terus, jadi saya kemarin cukup kaget juga, pas, apa namanya, begitu, ngerinya perkembangan, waktu saya kenal itu, saya tidak tahu, kalau Kak Gugun itu, bakal seperti itu, saya tahunya, sama seperti kami biasa, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah, di luar negeri, tapi tahu-tahunya dapat informasi, ternyata Kak Gugun ini, tanpa saya tahu, pernah jadi duta, pemuda PBB, selain itu, mengalahkan, 12 ribu ya, atau 16 ribu, mahasiswa internasional, yang ada di kampusnya, sebagai mahasiswa, yang juga, sedang, melanjutkan pendidikan kuliah, luar negeri, itu bagi saya, hal yang, waduh, sangat berat, itu hal yang amazing, yang sangat besar, apalagi, mungkin, di CU itu, dibanding kampus saya, jauh lebih bagus, Dublin City University, karena, Irlandia, negara, Uni Eropa, yang terkaya, dan termaju juga, apalagi, sebenarnya Kak Gugun, kuliah di Amerika, yang saya herankan, saya, sudah berusaha juga, untuk, mengeimbangkan, akademik, dengan organisasi, memang, pertanyaan-pertanyaannya, yang tadi itu, sama Kak, sudah coba, jadi, memang, seolah harus memilih, salah satu, seperti sekarang lah, misalnya, walaupun, saya sudah di sini, yang Fahri masih harus, terus dipikirkan, karena, secara offline, kegiatannya, sangat berkurang, biasanya, kami itu Kak, di, di Fahri ini, ini sedikit cerita, kami sering ngumpul, ada markas, kami sering berbagi, ilmu di sana, diskusi, membahas, isu-isu terkini, sekarang ini kurang, jadi, saya nggak mau, yang Fahri ini off, makanya, kalau bisa nih, kita undang, toko-toko hebat, untuk seminar, jadi, saya yang menghubunginya, bikin judulnya, ini, itu, segala macam, sampai, saya agak lalai sedikit, untuk belajar, bahkan, pada suatu, kesempatan, saya sempat, lebih memilih, ya Fahri, daripada kuliah saya, daripada, jadwal belajar, gitu, saya minta, tipsnya Kak, gimana, caranya gitu, mungkin kalau, apakah bisa, aktif di organisasi, dan ini tentu bisa, tapi mungkin, disini, apa, tipsnya, membagi waktu, bagaimana, Kak Gugun, bisa membagi waktu, di, secara akademik, dan, secara organisasi juga, mampu menghimpun, kayak, di ID Indonesia, jadi, ini informasi, teman-teman, sedikit membanggakan, saya juga, saya, dimasukkan, Kakanda Gugun juga, ke dalam, di ID Indonesia, yang mana, di ID ini, menghimpun, orang-orang, luar biasa, menghimpun, orang-orang, luar biasa, yang ada di Indonesia, bahkan, di dalamnya, ada idola-idola saya, Chelsea Islam, kayak, itu kan, luar biasa, jadi, mungkin, Kakanda, bisa, memberikan tipsnya, bagaimana, caranya, membagi waktu, untuk berorganisasi, dan tetap fokus, ke pendidikan, terima kasih. Ya, teman-teman semua, terima kasih, Mas Ilham Afandi, ya, sahabat saya, dan teman-teman yang lain, para pendirian pari, yang tidak saya sebutkan, satu-satu, ada Mario, yang lain-lain, teman-teman semua, ada, Mas Putra, ya, Mas Hafid, Mas Muhammad, Mas Mbak Rahmi, dan teman-teman semua, saya simpel sih, teman-teman semua, saya niatkan, ya, setiap, apa yang saya lakukan, hari ini, untuk siapapun, ya, itu bermanfaat, bagi banyak orang, teman-teman semua, jadi, kita niatkan dulu, itu satu niat, ya, Mas Ilham, dan teman-teman yang hari, dan teman-teman para, hadirin semua, saya yakin kok, kalau rejeki itu, tidak akan kemana, ya, jangan kita pernah, disaingnya oleh orang lain, jangan pernah kita, ah, dia ini saingan saya nih, saya, nggak mau lah, ngajak dia, jangan ada pernah benak gitu ya, teman-teman semua, nah gitu, itu organisasi lain nih, saya kira itu saingan saya, nggak, teman-teman semua, saya di Indonesia, itu banyak loh, apa organisasi dari, bukan hanya Ingapari, ada yang lain juga, ya, ada PMI, HMI, ada NU, ada Muhammadiyah, ada GFNI, ada organisasi yang lain, nggak kok, saya nggak bikin saingan, udahlah, semua orang punya kesempatan, untuk melakukan yang terbaik, untuk bangsa, ya, jadi, saya yakinkan teman-teman semua, apapun organisasi kita, tanamkan, niatkan dalam hati, kalau Anda berbuat baik pada hari ini, kebaikan itu akan balik lagi kepada Mas Ilham, kebaikan itu akan balik lagi kepada Mas Putra, ya, saya share, sharing berbagi cerita, bukan karena saya gaya-gayaan, pengen tampil di Zoom, nggak kok, saya juga nggak minta-minta, saya, kalau ada kesempatan waktu saya berbagi, kalau enggak, ya, saya mohon maaf, ada waktu kuliah, ya, nah, peramkan teman-teman semua, niat yang baik, yang lurus, ya, baik di organisasi maupun sekolah, yang kedua, bermanfaat bagi orang lain, ya, kalau kata Nabi, ya, kalau yang beragama Muslim, orang yang banyak manfaat, itulah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain, manusia itu yang banyak manfaatnya bagi orang lain, orang lainnya kan yang disebutkan, baik orang agama Yahudi, Nasrani, orang-orang yang lain, ya, kita bermanfaat aja, membuat orang maju, motivasi, ya, nah, ini menjadi kebanggaan buat kita semua, nah, itu aja sih teman-teman semua, yang ketika disiplin waktu, ya, orang disiplin itu, insya Allah akan maju, teman-teman semua, akan maju, ya, kalau kita punya disiplin diri, ya, disiplin ilmu, di sekolah, di kampus, saya juga sama sibuk kok, saya nulis, ya, dengan dosen, apalagi S3, ya, aduh, S3 saya banyak nulis, capek sekali nulisnya, banyak baca, tapi saya nggak pernah mengeluh, ah, udahlah, nantinya saya beres, bismillah aja, Tuhan kasih jalan kok sama saya, begitu, yang pertama niat, yang kedua, jadilah orang yang bermanfaat, yang ketiga disiplin, disiplin waktu di organisasi, disiplin waktu di sekolah, mana yang prioritas A, prioritas B, yang C, yang D, lain sebagainya, nah, jadikan orang lain itu, bukan sebagai saingan kita, jadikan orang lain itu, sebagai adalah, sebagai partner kita, saya dengan Nyapari, nggak ada saingan kok, saya dengan HMI, nggak ada saingan, saya dengan NU, tidak ada saingan, saya dengan orang-orang Muhammad, dia nggak ada saingan, tanamkan jiwa ini, orang lain itu, bukan sebagai saingan, tapi adalah sebagai partner kita, partner ilmu, partner sahabat, loh, nanti teman-teman semua, nanti di akhir nanti, oh ini loh, Mas Ilham ini, adalah sahabat ilmu saya dulu, waktu saya di dunia, ini Mas Ilham yang sering memberikan nasihat ke saya, kalau beragama Islam nih ya, teman-teman semua, mungkin agama lainnya, banyak juga nasihat seperti ini, nah, jadikanlah, teman-teman semua, ada sahabat ilmu, walaupun saya nggak pernah ketemu, namanya-namanya Ilham itu yang mana, saya juga nggak tahu ya, baru di virtual, tapi saya yakin lah, kalau kita bertemu dengan orang baik, dengan orang yang banyak manfaat, itu akan memberikan berkah hidup, bagi kita, teman-teman semua, nah, tanamkan ini semua, bukan hanya saya yang diundang, Mas Ilham, Mas Mario, dan pendiri yang lain, undang teman-teman yang lain ya, untuk berbagi, cerita, sharing, ini bagus, akan merubah pola mindset orang Rio, orang Indonesia, saya yakin, kalau ada, iapari yang lain, dari Aceh, sampai Papua, membangun Indonesia, kita akan menjadi bangsa pemenang, bangsa yang maju, di bangsa Indonesia. Siap Mas, makasih banyak Mas, sama-sama Mas Ilham, terus pembimingannya Mas, di pembiming, pantauannya juga, ya, kalau ada buku, share aja Dinda, ke teman-teman yang lain ya, ada share buku, ada beasiswa, forward aja gak apa-apa? Boleh ya Mas, gak apa-apa? Gak apa-apa, share aja, saya orangnya gak pelitur, share aja, saya terbuka orangnya, ya, saya izin dulu Mas, ya, share aja. Terima kasih Mas, terima kasih banyak, ya. Oke, terima kasih, untuk kandang-kandang, Langsung saja, ke yang lainnya. Hendry, boleh aktifkan kameranya, dan mikrofonnya, buat Hendry Saputra. Iya, oke Bang, boleh ya? Silahkan Hendry, perkenalan dulu Hendry. Baik, terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, kepada moderator, Bang Putra Ramadhan, yang udah mengizinkan untuk menyampaikan pertanyaan. Unten, Mas Gugun, ya, izin bertanya, silahkan, kandang ilham, izin bertanya. Lanjut. Nah, jadi, jadi gini, Mas Gugun, saya mau cerita dulu ya, saya kan sekarang lagi kuliah di Malaysia, alhamdulillah, tadi sore itu, saya pergi jogging, keluar kampus. Ya. Nah, kemudian kan, sebenarnya Malaysia itu, kalau sekarang, tanggal 10 sampai tanggal 31 Agustus, itu sudah diadakan PKPP. Apa itu? PKPP. Apa artinya itu? PKPP itu, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Hmm, oke. Karena mereka kan selesai lockdown, mereka kan bertahap, cara untuk pemulihan dari, COVID-19 ini. kemudian kan, sebelumnya, saya pernah juga, baca, berita, bahwa, salon, salon pangkas rambut, dan yang berhubungan dengan itu, itu baru, baru boleh dibuka tanggal 10, tanggal 10 Juni, berarti besok pagi kan. Nah, kebetulan saya sudah lama, nggak pangkas rambut, saya ketika jogging lewat, di depan pangkas rambut, saya masuk, masuk ke dalam, tempat pangkas rambut itu, saya masuk, karena mereka buka kan, saya nggak tahu, kalau mereka tuh, masih mempersiapkan untuk besok pagi. Kemudian, saya masuk ke situ, saya isi nama saya, saya tes suhu saya, setelah lama kemudian itu, mereka semua, yang ada di dalam, ada sekitar 7 orang, mereka lihat ke saya semua. Kenapa mas? Kalau bahasa Malaysianya, kenapa enci? Ada apa? Kemudian, saya jawab, saya mau pangkas rambut banget ya. Kemudian dia bilang, eh maaf ya mas, kita baru buka tanggal 10 katanya. Kalau mas mau sekarang ya, silahkan denda seribu katanya. Jadi, dari situ, sebenarnya, ada satu yang buat saya terdiam gitu. itu betapa patuhnya rakyat Malaysia ini terhadap government, terhadap pemerintahnya, peraturannya. Karena saya kira ketika itu, tanggal 9 itu nggak masalah untuk dibuka. Karena pemerintah pun juga nggak tahu. saya kira seperti itu waktu itu. Mungkin karena di Indonesia, seperti itu mungkin ya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan saya, Mas Bugun, kira-kira kenapa sih bisa rakyat Malaysia ini khususnya, dan mungkin sebagian rakyat di negara lain, begitu patuh dengan perintah dari pemerintah, perintah dari pemimpinnya. Itu apakah ada latar belakang histori, atau memang pemerintahnya itu yang bagus gitu, Mas. Karena kalau dilihat, ketika itu, mereka akan dapat duit dari saya, sekitar 15 ringgit untuk pangkas rambut. Tapi mereka lebih memilih untuk mematuhi peraturan. Yang padahal, waktu itu tidak akan ada orang yang melihat gitu, Mas. Nah, itu pertanyaan saya, Mas. Terima kasih. Ya. Mas Andri ya? Kuliah di mana, Mas Andri? Di Al-Buhari International University, EIU. Di pulau mana, Malaysia-nya? Di Kedah. Oh, di Kedah ya. Kedah-Kedah. Ya, terima kasih Mas Andri atas pertanyaannya. Ya, Malaysia dan Riau itu kan satu rumpun, Melayu. Iya, iya. Logatnya sama, bahasanya hampir sama, hampir mirip ya. Orang Malaysia itu kan sama-sama aja, orang Melayu, orang Rio. Nenek moyangnya kan dari Rio. Betul nggak? Kalau baca sejarah ya? Dari kerajaan itu yang dulu. Dari Rio. Betul kan ya? Dari orang-orang Sumatera Barat, orang Rio, Provinsi Rio, kampung-kampung itu kan, istilahnya orang-orang nenek moyang kita dulu. Nenek moyang. Rio kan ke laut semua ya? datang ke Malaysia, ke Thailand, ya, datang ini. Nah, ini masalahnya yang kita hadapi sekarang, ya, teman-teman semua. Jadi, teman-teman semua, ini yang dikeluhkan bukan hanya Mas Andri aja nih, sama, dikeluhkan oleh semua banyak orang juga. Makasih banyak kata sharingnya. Ini pendapat saya ya, mungkin setiap orang punya jawaban masing-masing, dan punya opini, pendapat, dan sugesti masing-masing. Sebetulnya dulu orang Malaysia itu datang ke Indonesia kalau tahun 80-an belajar loh, ke Jakarta, belajar ke Rio, belajar ke Medan, belajar ke Bandung, Jakarta, ke kampus ITB, kampus UGM, ya. Nah, sekarang kita balik sebaliknya nih, setelah tahun 2000-an ke sini, wah, luar biasa. Coba teman-teman semua, kalau dari Rio ke Jakarta, mahal ke mana daripada ke Kuala Lumpur? Mahal ke mana? Mahal ke Jakarta, saudara-saudara, bener nggak? Kuliah mahal di mana? Ini bangsa, ini kritik ya, saya mau kritik bangsa kita dan pemerintah kita, ya. Kita kuliah, luar biasa mahalnya sekali, di ITB, di ITB itu luar biasa, kosan bayar mahal, ya, kuliah bayar mahal, coba di Malaysia, kuliah murah loh, betul nggak? Living cost murah loh, kalau di Malaysia itu kan, betul nggak? Kemudian, apa, kesehatan luar biasa murah sekali di sana, bahkan gratis kan di pemerintah, kerajaan Malaysia. Nah, ke depan, saya kira, ya, mereka memang kita kalau membandingkan dengan Malaysia, ya, bukan membandingkan, tapi artinya banyak pelajaran yang perlu kita ambil, teman-teman semua. pendidikan Malaysia sudah maju, teman-teman semua, jadi, kebangsaan Malaysia. Saya sering ke Malaysia beberapa kali, ke Universiti of Malaya, kebangsaan Malaysia, ya, kemudian, University of Putra Malaysia, ya, itu bagus-bagus sudah menjadi, World Press University, ya, teman-teman semua. Mereka punya perubahan yang drastis, ya, perubahan pola pikir, teman-teman terutama, ya, itu kan bangsa Melayu, bangsa kita juga sebetulnya, ya, kalau dibilang itu mereka nggak mau, ini kan Malaysia, gitu kan, padahal orangnya bangsa kita juga, kan. Nah, mereka perubahan pola pikir, teman-teman semua. Jadi, perubahan pola pikir, perubahan teknologi, perubahan budaya, ya, ini, ini yang drastis di Malaysia. Saya sangat salut kepada Malaysia. Dan, law enforcement, penegakan hukum, benar-benar ditegakkan di sana, teman-teman semua. Jadi, di sana itu kan ada tiga ras tuh yang paling besar. Pertama, ras Malaysia, ya, ras Melayu, yang kedua, ras India, yang ketiga, ras China, ya, ras Chinese, ya, teman-teman semua. Nah, ini mereka saling, saling bersaing, tapi tidak saling menikut-menikut. Ada sih sebetulnya. Nah, namun, di samping itu adalah, pola pendidikan kita makin tinggi. Coba, teman-teman semua, dokter itu tiga kali lipat dari Indonesia loh, Malaysia itu, ya. Kualitas dokternya, risetnya, tiga kali lipat dari Indonesia. Nah, ke depan, kita harus diganakan konsep pendidikan yang maju, teman-teman semua. Tentu ya, jajahan British ya. Semua sekolah di Malaysia sudah bahasa Inggris semua, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, ya. Namun, pada sisi tradisi, gluntur memang. Pradisi Malaysia sudah mulai tergerus, oleh budaya China, oleh budaya India, dan budaya barat, tentu. Itu salah satu sisi negatifnya. Nah, satu positif yang perlu kita amin adalah, mari kita sama-sama ke depan, pola pikir kita rubah, seperti orang Malaysia. Singapura terlalu jauh lah, Singapura malah, orang Malaysia aja. Bangsa Melayu, Malaysia. Pola pikir kita berubah. Yang kedua, law enforcement, penegakan hukum ya. Penegakan hukum kita harus meningkat ya, teman-teman semua. Jangan hanya tumpul, apa, ke orang-orang yang tinggi, tapi tajam ke orang-orang yang bawah ya. Kita semua equal before law. Jadi, semua sama di hadapan hukum ya, teman-teman semua. Ini penegakan hukum. Jangan sampai yang PSBB-PSBB, yang orang ke pasar-ke pasar, yang orang ke mulut-ke mulut. Harus ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Itu tadi, yang adanya law enforcement. Yang ketiga, teman-teman semua, kita harus sadar lah, teman-teman semua, saya kira capek hari ini kita mengkuliti pemerintah, kita juga capek mengkuliti masyarakat. Hari ini yang perlu kita rubah adalah, kita sadar diri ya, teman-teman semua. Pemerintah yang jadi pemimpinnya sadar, kesalahannya, yang masyarakat yang tidak taat juga sadar, teman-teman semua. Kalau semua orang sadar, kita akan merubah ke depan. Ini sadar. Yang keempat, jangan egois, ya teman-teman semua. Jangan egois. Yang kaya, jangan egois. Yang miskin juga, jangan egois. Ah, udah saya kebal. Yang orang beragama, seberagama, jangan seagama. Ah, ini kebal, anti-corona. Yang pemerintah, lah, saya kan yang punya kekuasaan. Nah, ini egocentris kita, masih kuat di negara kita. Ego-egonya, ego politik, ego budaya, ego agama, masih kuat sekali di negara kita. Nah, sekarang ke depan, eraannya ini anak-anak muda sekarang, saya yakin, teman-teman semua, apa, ego kita kurangi ya, ego subwisme. Saya nggak mau, walaupun saya orang Sunda, saya nggak pernah bawa-bawa orang Sunda di grup itu. Nggak, saya. Walaupun saya orang Islam, saya nggak pernah bawa-bawa orang Islam kok. Semua adalah equal before law. Semua punya kesempatan, semua punya, untuk kontribusi untuk bangsa. Jadi, untuk merubah kita, seperti berlari melawan Malaysia, ini versi saya ya. Satu, pola pikir kita, teman-teman semua, harus dirubah. Yang kedua, law enforcement, penegakan hukum. Yang ketiga adalah, kita sadar diri, harus sadar loh, setiap orang harus sadar nih, self-realization. Jadi, self-mandiri kita ya, sadar kita. Yang keempat, ego. Ego kita dikurangi lah, sebagai bangsa, sebagai orang-orang berpolitik, orang pemimpin ya, yang kepala desa, jangan sok atur dirinya. Ya, itu ya, bupati, gubernur ya, presiden, menteri, harus bersikinambungan, masyarakat juga ya. Yang kelima, adalah, nilai-nilai Pancasila, nilai gotong royong. Satu sampai lima itu, budaya kita. Ya, orang asli kita. Jangan sampai luntur. Nilai-nilai Pancasila itu sangat top. Orang Rio masuk, orang Sunda masuk, orang Aceh masuk, Melayu, Batak, Dayak, masuk semua di Pancasila. Yang paling penting adalah, nilai-nilai butir Pancasila, yang mahluk kita alasan akan. Nilai gotong royong, nilai kerjasama, saling membangun, persatuan, itu kan nilai-nilai kita semua. Insya Allah, Mas Henry, kita dimulai diri sendiri lah, jangan menyalahkan pemerintah, tokoh politik, dan lain masyarakat sebagainya. Diri kita sendiri, kita berbuat apa untuk masyarakat? Ya, Pari, berbuat apa untuk Indonesia? Ide Indonesia berbuat apa untuk bangsa? Kita sadar diri, dan kita sama membangun Indonesia bersama-sama. Saya yakin semua kita bisa membangun bangsa Indonesia, membangun masyarakat. Oke, terima kasih, Mas Gugud. Ya. Terima kasih jawabannya. Sama-sama, Mas Henry. Terima kasih, Henry. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada host nih, gimana untuk kelanjutannya, sudah satu jam setengah, dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya, atau ingin disudahi dari host sendiri. Silahkan. Sudah, baik. Sebentar. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Dari Rizky Maulida, bagaimana tipsnya biar menjadi best di universitas luar yang bersaing dengan kandidat dari beberapa negara maju? Terima kasih, Kak. Jadi, bagaimana kita bersaing di kampus? Best di universitas dengan kandidatnya dari negara-negara maju. Oh, iya, iya. Jadi, yang terbaik di universitas. Teman-teman semua, saya yakin setiap orang punya kontribusi, ya. Saya hanya memberikan pengalaman saja di sini, di Irlandia, di Dabri, saya mengajar bahasa Indonesia. Saya bisa jadi salah satu yang terbaik mempromosikan budaya dan keragaman Indonesia di kampus mengalahkan dari ribuan orang yang lain. Saya tidak akan pamer itu, saya akan memberikan tips dan trik teman-teman semua. satu, kita harus punya rasa percaya diri. Ya, percaya diri. Bung Karno bilang, musuhmu itu adalah bukan bangsa orang lain. Musuhmu itu adalah bangsa kita sendiri. Kita harus punya rasa percaya diri. Ya, teman-teman semua. Orang Indonesia itu pemalu. Orang Melayu itu pemalu. Orang Sunda itu pemalu. Orang Jawa itu pemalu. Orang Melayu, Kalimantan pemalu. Nah, makanya teman-teman semua, budaya itu, malu itu sangat bagus, sangat luar biasa. Rendah hati, ya. Kemudian tidak sombong. Itu kan budaya malu. Tapi, kita harus bisa memanfaatkan itu dengan baik, teman-teman semua. Pada tempatnya. Tapi, kalau kita sudah bersaing dengan dunia global, kita harus punya rasa semangat yang tinggi, percaya diri yang tinggi. Saya yakin, kalau kita punya percaya diri, ya, kita akan bisa bangsa bersaing. Kalau kita tidak punya percaya diri, walaupun kita pinter, ya kita akan kalah. Contoh, mau tampil tari, misalkan tari Melayu di pentas Eropa, tapi dia tidak percaya diri, tapi dia tidak tampil dengan penuh karismatik, ya kita akan kalah. Ya, tentu yang paling utama adalah percaya diri, ya, teman-teman semua. Kalau kita punya rasa yang percaya diri, kita akan bisa. Nah, nomor kedua, kita harus bisa memanfaatkan peluang. Tadi saya sudah sebutkan tadi, generatif, apa, intelligence. Yaitu bisa memanfaatkan peluang. Kalau ada kesempatan peluang, ikuti. Ya, ada kesempatan lomba di kampus, ada kesempatan konfensi, seminar ikuti aja. Itu akan mempengaruhi daya analitik kita, daya pola pikir otak kanan dan otak kiri kita. Kita harus ngapain nih? Otak kan berpikir tuh, oh, saya harus begini, saya harus begitu, saya harus ke sini dulu, ke kanan, ke kiri. Nah, itu teman-teman semua mempengaruhi apa, daya analytical kita berpikir. Nah, jadi teman-teman semua, satu, percaya diri, yang kedua, gunakan kesempatan, generatif intelligence, gunakan kesempatan. Yang ketiga, teman-teman semua, nah, kita harus bisa mengeksplor budaya kita. Ini beragam kan, budaya kita kan? Nah, untuk mengeksplor budaya kita adalah kita mampu bisa dengan passion dan talenta kita. Saya yakin setiap orang punya talenta tuh, dari tangan kita, dari mulut kita, dari gaya tubuh kita, dari pola pikir kita, kita manfaatkan deh, punya passion yang baik, punya talenta yang baik, dengan inovasi, dengan kreativitas. Saya yakin teman-teman punya kreativitas. Saya yakin, saya dengan Mbak Jumita, dengan Mbak Nurul, dengan yang lain, saya yakin teman-teman bisa kok. Nah, kalau ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita akan menjadi bangsa yang pemenang, kita akan menjadi bangsa yang unggul, teman-teman semua. Saya yakin organisasi punya punya talenta, setiap orang punya talenta. Nah, itu manfaatkan. Di Ida, saya manfaatkan orang-orang yang terbaik. Di Yapari, kita manfaatkan orang-orang yang baik untuk memanjukan bangsa dan agama, teman-teman semua. Kalau, kalau bukan kita, siapa lagi loh, memanjukan masyarakat kita. Ayu deh, kita gotong royong. Udahlah, kalau pemimpinnya seperti itu, ya kita gak boleh, apa, gak boleh, gak boleh antipati ya. Udahlah, kita bergerak aja kritik, ya kritik, ya kita harus punya membenahi diri kita, benahi pola pikir kita, benahi cara-cara berpandang kita. Saya yakin setiap orang punya berdaya saing, menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang maju. Nah, ini yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya, teman-teman semua. Jadi, orang yang percaya diri, yang pertama, yang kedua, manfaatkan, ya, eksplor budaya kita, ya, yang ketiga, gunakan kesempatan. Nah, ini teman-teman semua, tips dan trik dari saya, semoga kita bisa menjadi orang yang maju ke depan. Ya, silahkan. Sudah? Baik, terima kasih kepada Kandang Bungi Milad. Kelihatannya, sudah satu jam lebih, Kakak Anda menemani kami semua. Mungkin pertanyaan yang tadi menjadi pertanyaan yang terakhir bagi kita semua, karena dibatasi waktu juga. Sebelum ditutup, nih, sebelum ditutup, kita minta dong kata-kata motivasi dari Kak Bungi Milad untuk kita semuanya. kata-kata motivasi ya? Iya, kata-kata dari Kakak. Ya, teman-teman semua, hari ini dunia sudah berubah, teman-teman semua. Ya, tadi saya sudah bilang dari awal, connecting the dots. Ya, orang saling berhubungan antara orang Rio dengan orang Jakarta, orang Jakarta dengan orang Israel, orang Jakarta dengan orang New York, dengan orang London. Nah, teman-teman semua, dari perubahan pola pikir ya, kita yang sedang bergejolak, sekarang orang mau berperang terus antara China, Amerika, India ya. Nah, kita sekarang gunakan kesempatan yang baik ini, momen, jangan mengeluh, tapi adalah kita kerja keras. Ya, kerja keras. Tidak ada nama Gugung-Gugung Miller ya, detik ini, kecuali kerja keras, teman-teman semua. Tidak ada semua mimpi, niat itu, niat sudah bagus tadi ya. Yang pertama, pasti niat kita, yang bagus. Punya mimpi bagus, punya talenta, punya passion, berorganisasi, di akademi, bersosial, peluang, teknologi. Semua itu adalah, semua dibungkus dengan nama kata, kerja keras. Work hard. Berkeringat, teman-teman semua. Ya, kita harus keluarkan keringat kita. Ya, kalau kita bukan orang yang kaya, mohon maaf, bukan orang yang tokoh partai, tokoh agama, kita tidak ada turunan jadi pejabat, kita kerja keras. Tidak ada lagi caranya kerja keras. Nah, kerja keras deh, teman-teman sekarang. Saya yakin teman-teman bisa kok, bisa ke Amerika. Yakin, itu yakin sekali bisa. Yang belum belajar bahasa Inggris, belajar dari sekarang. 20 tahun dari sekarang, Anda akan terkejutkan, jika Anda tidak mempunyai bahasa Inggris. 20 tahun dari sekarang, Anda akan menyesal, kalau kita tidak punya bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional, untuk menggenggam dunia. Untuk Anda maju sukses, teman-teman semua. Saya yakin, kerja keras, harus punya, ulet, teman-teman semua. Ulet, kerja keras, berkeringat. Yang kedua adalah, punya kemampuan bahasa. terima kasih. Halo? Ada? Ada? Ya, ada. Ada. Ya, sorry keputus tadi, kompotennya mati. Ya, pokoknya teman-teman semua, satu kerja keras, yang kedua, teman-teman semua, ya, tadi yang saya sebutkan, ya, kerja keras itu, ya teman-teman semua. Saya yakin teman-teman, saya bisa maju, setiap orang punya maju, dan jangan pernah putus asa, teman-teman semua. Kita gunakan kesempatan, momen COVID ini, untuk bekerja keras, untuk maju, teman-teman semua. Ya, selamat berkarya, ya Pak, selamat berkontribusi, untuk bangsa dan negara, ya, selamat lelah, untuk memajukan bangsa Indonesia. Teman-teman semua adalah, harapan Indonesia, dan harapan agama. Semangat terus. Terima kasih, terima kasih atas, Kak Gubung Gemilar, materi-materinya, yang diberikan kepada kita semua, pada malam hari ini, semuanya sangat membuka pikiran kita, semuanya, sebagai seorang global changemaker. Mohon maaf kepada teman-teman, yang bertanya, tapi tidak bisa, bisa, dibaca, karena terkait waktu juga, saya mewakili, saya sebagai moderator, pada malam hari ini, izin pamin undur diri, sebelumnya, kepada teman-teman semua, apabila ada salah kata, saya mohon maaf, saya tutup dengan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih, atas, apa namanya, penyampaiannya dari Kak Gubung, dan terima kasih, dari Yabari, dan, Kak Ilham, terima kasih juga, setelah bergabung, dan teman-teman semua, yang sudah bergabung di sini, sebelumnya, saya ucapkan, mohon maaf, apabila banyak, sekali kekurangan, ketika, kami dalam, apa namanya, penyambutan teman-teman semua, di, acara seminar ini, dan, harapannya, kerjasama dari kami, dan juga, inspirasi-inspirasi, yang sudah disampaikan oleh, Kak Gubung, bisa diterima oleh teman-teman semua, dan saya ingin menyampaikan sedikit, dari, ini pesan dari, pemerintah, dan juga Muhammadiyah, bahwasannya, karena, masa pandemi ini, belum berakhir, dan, ada pesan, yaitu, kalau mau bepergian, jangan lupa, untuk selalu menggunakan masker, dan, ketika pulang, bisa langsung, cuci tangan, pakai sabun, dan, ketika pulang juga, jangan sampai, langsung, beluk anak, dan beluk istri, tapi, langsung, cuci kaki, cuci tangan, cuci tubuh, dan, semuanya mandilah, habis itu, baru, bisa berkembur dengan keluarga, tetap, jaga kesehatan, supaya, selama, apa namanya, pandemi ini, bisa berjalan dengan, baik, dan, segera, apa namanya, segera pergi dari, Indonesia, dan juga dari dunia ini, mungkin itu, saya ucapkan terima kasih, dan mohon maaf, dari, CM Radio, karena, hari ini, nggak di studio, jadi, dari rumah, seperti itu, dan, mohon maaf, dan, sampai ketemu lagi, di, kegiatan selanjutnya, tetap, stay di, 107.7 FM, CM Radio, di Muhammadiyah, Jawa Tengah, dan juga di, Yapari, jangan lupa untuk, follow akunnya, Yapari, dan jangan lupa untuk, follow akunnya, Kak Gugun Gemilar, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati